Yang pertama, siapkan wadah masukkan 3 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 1 sendok teh emulsifir, disini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya, 130 gram atau 13 sendok makan tepung terigu protein sedang Dan 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk Selanjutnya, kelima bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit atau bisa juga disesuaikan dengan mixer masing-masing Oke, setelah kurang lebih 10 menit ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak Lalu bisa matikan mixernya Berikutnya, masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan Kita masukkan semuanya Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah cukup sebentar saja asal tercampur rata ya Kurang lebih selama 1 menit saja Oke, setelah selesai bisa matikan mixer Kemudian saya akan lanjut mengaduk adonan dengan spatula seperti ini Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata ya Setelah tercampur rata, siapkan wadah Di sini saya akan mengambil kurang lebih 2 sendok makan adonan ke dalam wadah Nanti ini akan saya jadikan motif di bagian atasnya ya teman-teman Setelah selesai, kita sisihkan Kemudian untuk adonan yang banyak ini, saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta black forest Tambahkan juga 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk black forest Jika teman-teman tidak ada coklat bubuk black forest, bisa menggunakan coklat bubuk biasa ya Ini saya masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah selesai, aduk kembali adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini Sampai semuanya benar-benar tercampur rata Oke, setelah semuanya tercampur rata seperti ini Lalu bisa kita sisihkan Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang tulban yang berdiameter 22 cm Di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis Selanjutnya saya akan tuang semua adonan black forest ke dalam loyang Oke, setelah selesai seperti ini Selanjutnya saya akan bikin motif di bagian atasnya dengan adonan yang putih Kita tuang seperti ini ya di bagian tengahnya Setelah selesai, kita bentuk motif dengan sumpit atau tusuk sate juga boleh ya seperti ini Oke, setelah selesai ini siap kita panggang Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Dengan suhu 130 derajat celcius dan dengan api atas bawah Setelah panas, kita buka tutup ovennya Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Pastikan loyang berada di bagian tengah seperti ini Setelah selesai, tutup rapat kembali Dan ini akan kita panggang dengan suhu 140 derajat celcius Api atas dan api bawah selama 35 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Untuk teman-teman yang menggunakan oven tangkering Bisa panggang dengan api yang paling kecil Selama kurang lebih 45 sampai 50 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing juga ya Oke, ini dia bolunya sudah mateng Siap kita buka dan kita angkat Hasilnya cantik banget mengembang sempurna Mulus sekali ya teman-teman Sekarang bisa langsung kita angkat Dan keluarkan dari loyang Wow, hasilnya cantik sekali teman-teman Mulus banget ya Tidak ada yang lengket sama sekali Super lembut dan super empuk Sekarang saya akan dinginkan dulu sebelum dipotong-potong Dan taraaa Ini dia hasilnya Resep Black Forest Cake panggang Dengan metode all-in-one Yang sangat mudah cara membuatnya Dijamin anti gagal untuk pemula Cuma pakai 3 telur saja Tapi hasilnya jumbo mengembang sempurna ya Teksturnya sangat lembut Halus, empuk dan moist banget Ini dari potongannya pun sudah kerasa Kalau Black Forest Cake-nya ini bener-bener super lembut Dan empuk banget teman-teman Kita akan lihat serat bagian dalamnya Wow, seratnya sangat halus ya Cantik sekali Mantap banget Ini juga super duper empuk Wow, recommended untuk teman-teman pemula yang mau mencobanya di rumah ya Bener-bener sangat moist teman-teman Dijamin teman-teman bakalan suka ya Saya cobain dulu Bismillah Hmm Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman Nyoklat banget Manisnya pas, lembut, empuk, gak bikin serat sama sekali di tenggorokan ya Black Forest Cake ini bisa dijadikan ide jualan Nanti rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi Selamat mencoba, semoga bermanfaat Oh ya, untuk teman-teman yang akan menjadikannya ide jualan bisa mengemasnya menggunakan box window seperti ini ya Cantik sekali Selamat mencoba Yang pertama, siapkan wadah Masukkan 3 butir telur ukuran sedang Selanjutnya tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Seperempat sendok teh garam Dan 1 sendok teh emulsivir Disini saya menggunakan SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Kemudian semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang Putih, kental, dan berjejak Selama kurang lebih 7-10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak Kemudian bisa kita matikan mixernya Di tahap selanjutnya saya akan masukkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu protein sedang Saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Disini saya menambahkan juga 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk Dan 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk Selanjutnya semua bahan kering ini kita ayak bersamaan Nah setelah selesai kita akan mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah ya Sebelum kita nyalakan mixernya ini kita aduk-aduk dulu supaya tepungnya tidak berhamburan Setelah selesai bisa nyalakan mixer ini kita menggunakan kecepatan paling rendah Mixer sebentar saja tidak perlu terlalu lama ya teman-teman asal tercampur rata saja Nah setelah seperti ini bisa matikan mixer Dan masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan dengan cara ditim ya Kita masukkan semua Dan yang terakhir masukkan 1 sendok makan pasta dark coklat Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah cukup sebentar saja Asal tercampur rata selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik Nah setelah selesai bisa matikan mixer Kemudian saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata Oke ini adonannya sudah benar-benar tercampur dengan merata Kemudian bisa kita sisihkan dulu Di sini saya sudah menyiapkan loyang tulban yang berukuran 22 cm dan tingginya 6,5 cm Di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis ya Jika untuk teman-teman yang takut lengket bisa menaburinya juga dengan tepung terigu di keseluruhan bagian loyang Oke sekarang kita tuangkan semua adonan ke dalam loyang Setelah selesai jangan lupa dihentak-hentakan Dan ini siap kita panggang Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit Menggunakan api atas dan api bawah Dan dengan suhu 120 derajat celcius ya Kemudian bisa kita buka tutup ovennya Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Pastikan loyang berada di bagian tengah seperti ini ya Supaya matangnya merata Setelah selesai tutup kembali ovennya Dan ini akan kita panggang dengan suhu 130 derajat celcius Api atas dan api bawah Selama 55 menit atau sampai matang Sesuaikan dengan oven masing-masing Jika untuk teman-teman menggunakan oven tangkring Bisa panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 60 menit atau sampai matang ya Nah ini dia teman-teman Bolunya sudah matang Bisa kita buka tutup ovennya Dan langsung kita keluarkan bolu dari loyang ya Hasilnya benar-benar mengembang sempurna Cantik banget teman-teman Wow hasilnya cantik banget Mulus sekali ya teman-teman Ini ada yang lengket sedikit saja tidak masalah ya Sekarang kita akan tunggu dingin dulu sebelum dipotong-potong Dan taraaa Ini dia hasilnya Resep bolu coklat panggang jadul 3 telur Tapi hasilnya jumbo ya Walau hanya dengan 3 telur saja Dan untuk rasanya juga dijamin ini benar-benar enak banget Super nyoklat, super moist Gak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya Teksturnya sangat lembut, halus dan empuk seperti kapas Ini dari potongannya pun sudah kerasa Kalau bolu coklatnya ini benar-benar lembut dan empuk banget teman-teman Kita akan lihat serat bagian dalamnya ya Ini seratnya benar-benar sangat halus teman-teman Super lembut banget ya Super empuk juga Pokoknya mantap banget Recommended untuk teman-teman di rumah yang mau mencobanya juga ya Sekarang saya akan cobain dulu Bismillah Hmm Wow Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Super nyoklat manisnya pas Lembut, empuk Gak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya Recommended banget untuk teman-teman pemula yang mau membuatnya juga di rumah Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, share, dan subscribe